Sudara, seorang bijak berkata, Aku memang berjalan lambat, tapi tidak berjalan ke belakang. Aku memang tidak mengetahui rahasia sukses, tapi aku menyadari sebab kegagalan. Ada yang berkata padaku, katanya, engkau tidak memahami makna hidup. Aku berkata benar, tidak semua kita berhasil memahaminya, tapi menyadari kehadirannya saat demi saat dan mengisinya dengan sikap positif, jauh lebih baik daripada mengajukan aneka pertanyaan yang tidak terjawab. Ilmuwan dan orang kebanyakan berselisih tentang hakikat kebahagiaan, memang ia nisbi. Bisa jadi ada yang menilainya baru mewujud pada saat terjadi keseimbangan antara kebutuhan rohani dan jasmani, duniawi dan ukhrahi, atau kehadirannya karena terjadinya rasa puas akibat hasil dari sukses. Tidak, bukan itu, karena sukses merupakan buah rasa bahagia. Terima kasih telah menonton!